satu lagi ya kita copot yang satu lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman di video kali ini kita akan memanfaatkan ini teman-teman ini adalah barang bekas bekas lampu ya teman-teman lampu neon lampu pilip nah ini dia jadi kita akan memanfaatin dalamannya ya teman-teman ini dia tuh ya dalemannya aduh aduh siangnya ngejepit nah ini dalemannya tuh ya dalemannya udah kayak gini kita akan memanfaatin jadi kita akan bongkar terlebih dahulu ya teman-teman oke barang bekas insyaallah berguna oke ya teman-teman jadi kita akan bongkar terlebih dahulu ininya nih katokna tutupna ih copot nih nah ya jadi kita akan bongkar terlebih dahulu ya teman-teman ini belingnya bahaya banget nah kayak gini yu-u-u potong nih udah patah ya teman-teman nih nah tinggal letak kill oke kita bongkar nah ini dalemannya nih teman-teman ini tinggalin elkon lagi yang syarwek ya dan ini udah keliatan agak kembung ya teman-teman jadi bisa jadi ini bocor nih elkon oke disini ada komponen aktif sama pasif jadi yang akan kita manfaatin adalah ini ya transistor sama kapasitor kita akan copotin dulu dahulu ya teman-teman ini dia kita akan copotin disini ada dua transistor kita akan copotin semuanya aja ya nah langsung rada gimana pun dah satu lagi ya kita copot yang satu lagi eh teman teman copot sebelum kita apa ya kita jadiin rangkaian yang berguna kita akan tes terlebih dahulu ya teman teman ini transistor ini dia masih layak pakai udah rusak atau enggak nih ya teman teman dengan alat sederhana ini oke nah nanti kalau dia terhubung hijau lampunya nyala ya oke ya teman teman kita akan tes kurang jaga angken nah kalau transistor kayak gini tuh biasanya basisnya itu antara disini ya oke coba kita akan tes terlebih dahulu ya teman teman intinya masih bagus apa makanya saya juga belum tahu soalnya nih karena ini copotan oke nyala oke nyala oke basisnya disini ternyata kalau kita balik coba ya tetap nyala teman teman menjadi kayak gini oke pas diukur dia terhubung nah ya jadi dia basisnya kan yang ini ya teman teman ini dia basisnya tapi basis yang ini ternyata ada semua ya ini ada seharusnya kalau kita kasih nih ya teman teman yang ini yang positif kita balikin ada disini ada di posisi disini ya nah ini dia oke oke gak nyala dan oh nyala nih teman teman oke yang artinya itu transistor ini udah rusak teman teman udah gak setelah dibatasi ini harus disini gitu dia udah keluar pokok namanya jadi gak setelah ditahan jadi intinya transistor ini ternyata rusak mau coba satu lagi ya jadi nanti kita samain dengan transistor ini ya teman teman udah yang saya udah saya siapin transistor yang masih bagus nanti kita bedain nanti ya oke kita ya test-test dulu pakai yang ini kita tes dulu yang ini bagaimana oke ya basisnya ada disini nah ini gak ada ada nah oke sama ya nah ini nyala oke siap terus yuk kita balikin ya ini yang warna merah ada disini sama gak oke wow nih teman teman dia ada ars listriknya ya di kaki emitter ke collector itu ada dia harusnya tidak ada kayaknya jadi rusak dua-duanya teman teman jadi kita tidak bisa memanfaatkannya kumah ada ya tuh nih ya kalau yang bagus itu kayak gini nih teman teman ini dia ini kaki basisnya kasih positif ini kabar merah terus digini ini oke nyala siap mantap ketika kabel merah ini kita pindahin nah ini positifnya kita pindahin kesini jangan ada yang nyala semuanya nah tidak ada yang nyala kan nah jadi yang bagus itu kayak gitu teman teman sedangkan ini dia nyala jadi bocor ruksa oke jadi kita akan memanfaatkan ini aja ya teman teman kapasitornya kita akan manfaatkan kapasitornya cuman iya sebenarnya ngeser di dong tapi gak apa-apa kita akan coba bongkan dulu selamat menikmati selamat menikmati ya teman teman jadi ini 3 buah kapasitor kita akan ukur apakah masih bagus atau enggak saya juga gak tau soalnya teman teman kita akan ukur dulu menggunakan alat ini oke ya kita akan ukur capung ukurannya itu kapasitor itu gak boleh sampai lampu lednya itu seperti ini teman teman nah jangan sampai dia seperti ini lednya nyala terus ya atau gak nyala sama sekali itu jauh gak boleh jadi gini ya oke kita akan tes dulu ini kita lihat oke harusnya ada kedipan sedikit ya teman teman ini gak ada sama sekali teman teman coba kita penerangannya kita matiin dulu ya nah spek tapi ngali coba balikin lagi nah saya ada sih coba nih kelihatan gak ya coba nih yang lain ya yang lainnya nih yang dua lagi coba nih nah kayak gitu tuh teman teman kelihatan kan jadi ada kedipan sedikit nah itu artinya dia nah kan itu artinya dia masih bagus teman teman nah oke kayak gitu ya caranya oke ini ini yang ini masih bagus teman teman coba yang satu lagi ini dia nah oke kayak gitu ya nah jadi lednya itu cuma nyalanya sekejap ya nah kalau kayak gitu dia kapasitornya belum bocor dan masih bagus kalau yang ini ternyata udah rusak teman teman oke yang ini kita buang ya jadi disisa tinggal dua teman teman nah jadi kita manfaatin yang dua ini nih jadi tinggal dua ya teman teman jadi yang satu lagi itu pas di ceknya itu dia lampunya entul-entulan jadi nyalanya itu nyalanya nyalanya aja gitu ya oke jadi kita akan memanfaatkan kapasitor ini kita jadiin ini nih teman teman disini ya nah disini dia di power amplifier disini jadi kita akan tes terlebih dahulu sebelum memakai kapasitor ini nah oke ya kita tes itu sampai karena kita cookin kita tes ya teman teman ini volume kita kecilin dulu nah kayak disini ada tulisan volume ini ya V itu volume dan ini B itu ini bassnya jadi kayak gini kayak itu spekkan adit itu oke kita nyalain lagunya ya teman teman nah oke kita nyala kencangin kita fullin ya oke full ini full bassnya gak adaan teman teman kayak gini ya oke sekarang kita akan menggunakan kapasitor coba ya menggunakan kapasitor bagaimana dia efeknya ini yang kita akan gunain ini oke teman teman tadi suaranya seperti itu tanpa kapasitor sekarang kita akan menggunakan kapasitor ini dia nah jadi kita akan paralel aja ya teman teman seperti ini jadi kita akan paralel nah kayak gini kita dua-duanya kita pasang langsung bagaimana tuh hasil pakai nah geder apa kumaha ini dia ya kita solder oke teman teman ini udah shaper bagus jadi dia di paralel ya teman teman untuk pemasaran kapasitor itu dia tidak berpolaritas ya teman teman jadi mau dibolak balik juga gak apa-apa kayak gini ini intinya sejajar kayak ini oke langsung kita pasang ya teman teman disini di output dan di ground output dan ground hasilnya ini dia ground kita pasang oke groundnya terus kita pasang disini di output yang output hasilnya gun dengan nah oke kita solder lagi teman teman nah oke teman teman udah nempel oke sekarang kita akan tes coba ya setelah menggunakan kapasitor dan sebelum tadi sebelumnya udah ya sekarang kita akan tes jadi kita akan tes ya teman teman ini ada perubahan apa enggak setelah menggunakan kapasitor nah disini nah ini kita pulin dulu ya ini volume kita pake ini bassnya pulin nah lumayan adaan sekarang teman teman nah kan kayak gini teman teman oke ini tanpa bass ya teman teman kita nyalain bassnya oke full kita pake bass tanpa bass oke kayak gini teman teman ada bassnya ya oke seperti itu ya teman teman jadi intinya jadi kita manfaatin kapasitor ini ya teman teman kapasitornya ini kita manfaatin kita jadiin bass teman teman dan ternyata lumayan asingan teman teman ya mantap lah oke teman teman mungkin cukup sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat atur nukah sadayana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati